Preview Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di episode 1 podcast Eko Tika Sebelum kita memulai podcast Enaknya kita kenalan dulu ya kak Nah, kenalin aku Zyutni Dan disebelahku ada Ila Dari divisi Eko Tika Himatika Unsud Tahun 2022 Oke, lanjut ya Topik yang akan kita bahas di episode pertama Podcast Eko Tika ini adalah Cerita membuka konveksi Di banyaknya bisnis konveksi di Purwokerto Bersama pembicara kita pada hari ini Yaitu kak Afif Selaku owner Konveksi Inventive Space Halo kak Afif Gimana ini kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah Baik dengan Ya alhamdulillah ini di akhir tahun Orderan juga lagi meningkat Manis ya Oke, sebelum kita Topik pembicaraan dari kakak Boleh nih kenalan diri Dan menyapa pendengar podcast Eko Tika Kali ini Halo Cek Halo Oke, siap Halo teman-teman semua Teman-teman Teman-teman Di Matika Atau pendengar setia dari Podcastnya Eko Tika ya tentunya Perkenalkan Saya Atau aku aja ya Kita biar enak aja nanti ngobrolnya Aku Afsoven Afdul Aziz Alhamdulillah Sejauh ini Menjadi owner di Invasive Space Indonesia gitu Terus Apalagi yang perlu diperkenalkan Cukup sih kan Ntar kita Langsung kepoin aja Kita kak Afif Dan Tentang Invasive Space juga Baik Oke Langsung aja nih kak Kali ini kita akan Kepoin Cerita dari kak Afif Ketika membuka Konveksi Invasive Space Nah yang pertama Kalau boleh tahu nih kak Kenapa kakak milih Usaha di bidang Konveksi Oke mungkin Sedikit diralat ya tadi Dari Zuhat Namanya Zuhat ya Ya ilah Panggilannya Oh Akhirnya Ya Ya pokoknya Dari Ini kan Invasive ya Tadi kayak Kesusahan buat Melafalkannya Invasive Space Invasive itu kan Ya Awal mulanya sih Kenapa Pada akhirnya Saya membuka Ataupun aku membuka Konveksi ini ya Ya dari Awalnya juga kan Aku sama-sama Kayak kalian gitu ya Jadi mahasiswa Terus juga Masuk ke organisasi Gitu Ya kita ngeliat Sendiri aja gitu Misal kita di organisasi Terus berhubungan dengan Konveksi Ataupun Tentunya kan butuh Identitas gitu ya Misal Jaket Kaos Ataupun PDH Gitu Untuk kesehariannya Nah itu tuh disitu Dari aku pribadi ya Ini khususnya Ya kayak ngerasa Konveksi-konveksi Umumnya di Purwokerto ya Yang sering dipakai itu ya Kayak Pertamanya slow respon gitu Terus juga Tidak sesuai dengan Perjanjian awal Misal pembuatannya Kita selesai satu Satu minggu atau dua minggu Itu ternyata lebih dari itu Nah itu kan Kendala juga buat mahasiswa Karena mahasiswa pun ya Punya tenen sendiri Buat Kegiatan-kegiatan Mahasiswanya gitu Terus juga selain itu ya Tadi sih yang aku bilang Kalau misal konveksi itu Ya rata-rata Ya mungkin karena Biasanya konveksi-konveksi itu Ya udah Rada tua-tua juga gitu ya Ownernya gitu Jadinya Ataupun adminnya Kurang responsif gitu Padahal kan Yang diharapkan dari mahasiswa ya Kita kadang lebih Survey dulu aja Jadi pengen tahu harganya berapa Terus juga Ada bahan apa aja Terus ada produk apa aja sih Dari konveksi tersebut Tapi kalau misal Responnya lambat Itu kan juga Nggak enak juga Buat kita sebagai organisasi Buat Nantinya bisa Ngebandingin lah Dengan konveksi lainnya Jadi awal mulanya itu sih Kenapa Pada akhirnya Mendirikan Invasive space Oke Berarti karena Keresahan juga ya Karena banyak Aku ketemu banyak Konveksi-konveksi ya Itu yang aku rasain juga Kadang kalau respon Padahal kayak Ini bentar lagi Ini mau dibagiin gitu loh Barangnya gitu Terus aku mau tanya juga nih Kak Kan kalau Invasive kan masih baru ya Kak Aku lihat Streamnya juga baru dibentuk Bulan Januari 2022 ini gitu Terus Gimana Kekak ngembangin Bisnis ini Dan Ada nggak sih Kak Kendala yang kakak temui Ketika membuka Dan menjalankan usaha Kakak sekarang Oke Gimana caranya Buat membangin ya Dari Oh ya tadi juga Belum dikenalin sih Kenapa Aku pakai nama Invasive space ya Ya boleh ya Pada dasarnya Invasive itu kan Ya pada dasarnya kan Invasive itu Sebuah kata ya Di dalam Fakultas Perikanan Juga ada biasanya Invasive Kayak Pendatang baru Tapi pada akhirnya Nanti bisa menguasai Di suatu wilayah tersebut Jadinya Kenapa Akhirnya aku memilih Nama Invasive space itu Seperti itu Ada Invasive itu Yang pendatang baru Terus pada akhirnya Space menguasai Sebuah wilayah tersebut Yang diharapkan juga Sebagai visinya Invasive space Ya pengennya nanti ya Kita walaupun masih baru Terus nanti lama-kelamaan Ya bisa Ya bukan menguasai sih Tapi ya Lebih ke Bisa menebar kebermanfaatan Khusususnya di daerah Kampus gitu ya Supaya Ya keresahan-keresahan Dari mahasiswa pun Bisa Ada solusinya gitu Terkait dengan Pembuatan Identitas Organisasi Terus tadi Bagaimana cara Mengembangkannya Dari aku ini Ya Alhamdulillah ya Tentunya dalam Menjalankan Sebuah Bisnis Tidak Mesti ada yang gampang sih Mesti ada naik Turunnya Pasang surutnya Juga gitu Jadi awalnya ya Alhamdulillah Dari Orderan pertama sih ya Dari organisasi sendiri Gitu ya Pas pembubaran Ya sekalian juga Terjun Gimana langsung ke Dunia konveksi Gitu ya Terkait pembuatan Khusus Terus juga ada ID card Nah itu Awalnya disitu sih Kita bikin Khusus Nah ya Pada awalnya Kita Nggak Apa ya Nggak bakal Expect bisa Sejauh ini juga gitu Karena Ya aku pikir kan Konveksi ya Membutuhkan Usaha Ataupun Modal yang besar Juga gitu Tapi Alhamdulillah Di awal juga Kita Terbentuk juga Alhamdulillah Bisa dapat bantuan Bantuan dari kampus juga Jadi ya bisa Sedikit-sedikit Ngebantulah Buat Ngembangin usaha ini Dan juga tentunya Strategi-strategi lainnya Sih Yang biasa dipakai Ya pemasaran gitu Pemasarannya ya Kalau dari Invasif sih Biasanya langsung menuju Ke organisasi yang dituju Soalnya kan kita Biar lebih dekat aja gitu Karena Aku dari FPK Yang mungkin mendekatnya Ke FPK terlebih dahulu Nanti Baru berlanjut Ke fakultas-fakultas lainnya Dan alhamdulillah Sampai sekarang Untuk customer-pastemernya Sudah Tersebar juga nih Di PUNSUT Dan juga di Uniflain pun Sudah mulai ada gitu Oke Itu dia Cara kakak Ngembangin usahanya ya kak Nah Selama kakak Usahanya ini Berarti udah hampir Satu tahun ya kak Ada gak sih kak Kendala-kendala Yang kakak temuin Selama menjalankan Bisnis ini Oke Buat kendala sih Yang saat ini ya Karena tempat Produksinya itu Di dekat rumahku ya Yang ada di Gumlar Itu Ya jadinya Terkendala Buat Mobilitasnya sih Kalau misal Aku lagi di Prokerta Lagi sibuk nih Dengan customer-customer Itu Jadi Kurang bisa Bolak-balik Ke sananya Soalnya kan Ke rumah juga Kisarannya satu jam Jadi gak bisa Ya sebentar gitu Tapi harus Bisa Ya setidaknya bisa Semalam lah Kayak gitu Kesana dulu Gitu Ya gak enak juga kan Misal udah datang sana Terus berarti langsung Balik ke Prokerta lagi Gitu Karena itu ya Jadinya Kendala Kita ya Gak punya tempat Di Prokerta sih Belum punya ya Karena sekarang Ya alhamdulillah Lagi nyari-nyari tempat Juga sih Biar nanti Misal ketemu Customernya Lebih enak Gitu ya Terus juga Kalau misal Customer mau Survey Mau deal dealan Kan Ya jadi Ada tempatnya lah Lebih intim juga Nanti ketemunya Di Sebuah Rupa Ataupun kontrakan Yang sudah Didesain Menjadi Tokonya Invasive space Terus yang kedua sih Ini terkait dengan Bahan ya Paling ya Bahan itu kan Ya semenjak BBM naik Juga Bahan baku Dari pembuatan Misal PDH Ataupun yang lainnya lah Kayak kaos juga ya Mulai naik juga sih Udah naik juga malah Bukan mulai Udah naik Jadinya ya Kita harus menyesuaikan Dengan harga produksi Dan harga jualnya Gitu Kalau misal Mungkin ya Customer-customer Ngertinya ya Tahun kemarin itu Harganya segini Tapi kan kita Tidak tahu ya Dinamika di Indonesia ini Mulai ada Kenaikan BBM tentunya Bisa mempengaruhi Semuanya gitu Dari bahan baku Maupun Nantinya pekerja-pekerja Yang Bekerja di Aku kan ya Bensinnya juga Tentunya bisa nambah Terus Selanjutnya Oh ya Ini bahan juga sih Terkait dengan bahan juga Di Purwokerto ini Gak lengkap gitu Bahan bakunya Kadang kan customer Juga ada Minta Bahan-bahan yang aneh Gitu ya Terus di Purwokerto Ataupun di Pusat Kainnya Purwokerto itu Gak ada Jadinya Harus Belanja ke luar kota Gitu Tapi di luar kota ini Ya kita Kita sendiri bisa tahu lah Jadinya Kalau misal Barang Atau Kainnya itu bisa Sampainya Satu minggu setelah Kita pesan gitu Karena kan Membutuhkan waktu Kejalanan juga Kalau misal Di Purwokerto Ya bisa cepat Nah itu mungkin Masih PR Ataupun Ya pekerjaan rumah Kita lah Supaya bisa Bagaimana caranya Tetap bisa tepat waktu Dan juga Tidak mengecewakan Customer Oke oke Tapi dari pengalaman Aku pernah order Di Invasif tuh Selalu cepat banget Jika aku ngerasanya Kayak kemarin Aku order Kawas kan Aku baru transfer Kemarin Nah H plus 1 Aku transfer Udah jadi Jadi kayak Menurut aku Invasif tuh Salah satu Konveksi Di Purwokerto Yang kayak Wah Sasus-sasus banget Ngerjainnya Alhamdulillah Oke oke Keren Oke sebenernya Kalau misal Buat kaos kayak gitu sih Apalagi DTF ya DTF kan Prosesnya ya Bentar lah Hanya Kita tinggal Cetak DTF-nya Terus nanti tinggal Press Pakai mesin Hotpress gitu ya Dan itu ya Satu dua hari Udah jadi lah gitu Tapi kan ya Kalau dari kita juga Kalau misal Tergantung banyaknya juga Kalau misal banyak ya Nggak bisa langsung Selesai dalam Tiga hari gitu Tapi ya Itu sih Tetap kita Layankan dengan Kecepatan Ataupun Kualitas yang bagus juga Tidak mengurangi Kualitas yang ada Oke Oke Dari kendala-kendala Yang kakak temui tadi Itu tuh Dari kakak Gimana sih Caranya menghadapi Kendala-kendala tersebut nih Kendala-kendalanya ya Tadi kan Dijelaskan juga ya Kendala utama ini Ada di tempat Gitu ya Tempatnya kan belum ada ya Sementara sih Buat Menghadapi kendala tersebut Kita Coba cari tempat yang Umum aja lah Maksudnya general gitu Mahasiswa tahu Kita bisa ketemu Terus Nanti kalau misal Emang mau Survei bahannya Kita bawakan bahannya Yang mau disurvei Apa aja gitu Paling sementara Buat Yang tempat Seperti itu sih Terus kalau misal Bahannya Kalau misal bahannya Kita kembali Apa ya Analisis kembali sih Buat Biaya produksinya Dan juga Bagaimana kita Menjual Ke Customernya gitu Supaya Dia masih terjangkau Di kalangan mahasiswa juga Paling kalau misal Yang di luar kota Itu sih kita Ngewanti-wanti Kalau misal Memang dari Organisasi Ataupun Customernya Meminta yang Aneh-aneh gitu Kita Terus terang Saja gitu Ini Memang bahannya Harus dibeli Di luar kota Kemungkinan Selesainya juga Rada mundur Tapi rada mundurnya Bisa kita tetap Kasih Tenggat waktu Berapa Mundurnya Paling itu sih Untuk Menghadapi Kendala-kendala Yang ada Oke Oh iya kak Kan Kalau di Birokerto tuh Juga lumayan banyak kan ya Konveksinya Yang aku tahu Lebih dari lima Itu ada Di konveksi Di Birokerto Nah Kan Pesaingnya Lumayan banyak nih kak Apa sih Yang membuat Invasif ini Bisa bersaing Di banyaknya Konveksi yang ada Di Birokerto Oke Apa yang bisa Bersaing ya Yang pertama Tentunya Dari aku sih Pengennya lebih dekat aja Dengan para organisasi Organisatorisnya Supaya Nanti tercipta Hubungan yang lebih Enak aja Kalau misalnya Mau diskusi Ataupun Tanya-tanya harga Ataupun nanti Kalau misalnya Ada kesalahan Ya disampaikan Dengan enak aja Soalnya kan Ya dari Mahasiswa Ataupun dari customer Pun tentunya Pengennya ya Mendapatkan hasil Yang baik Dan kita pun Pengennya memberikan Yang layanan terbaik juga Nah Kalau misalnya Dari customernya Rada sungkan Nantinya Nggak tersampaikan Dari Kelukesahnya Terus juga Apalagi sih Terus Selanjutnya sih Dari aku Kedepanin ini sih Terkait dengan Kualitas juga Walaupun Harganya terjangkau Kita tetap Bisa kasih kualitas Yang bagus juga Tapi kalau misalnya Memang harganya Rada sedikit Lebih tinggi Dibandingkan dengan Conveks Selain ya Karena kita Kualitas sama dengan Ketepatan waktunya Jadi kita selalu Berbicara Tepat waktu Tepat waktu Kalau misalnya Memang Mau Mau kasih Ataupun Nyari harga yang Lebih rendah Paling kita Turunin kualitasnya Tergantung dengan Persetujuan dari customer Juga Mau ini Atau enggak Kalau misalnya Memang enggak mau Itu pengerjaannya Oke Jadi itu dia Tadi ya Kak Ya sih Ketepatan waktu Beda banget Sama konveksi-konveksi Yang ada di Berokoto sekarang Karena Menurut aku Banyak konveksi Yang menurunkan Pelayanan Kayak pelayanan Waktu itu Rada kurang Sedangkan Kalau di Invasive space Menurut aku Unggul di Ketepatan waktunya Itu Oke Itu dia Keunggulan Dari Invasive space Nah Kenapa sih Kak Kalau kita mau Bikin PDH Jaket Kawas Stodeback Kenapa kita harus Memilih konveksi Invasive space Oke Kenapa Harus memilih Invasive space Ya Tentunya Di invasive space Menyediakan Tadi Klainan yang ramah Gitu ya Dan juga Responsif sih Kita tetap Walaupun nanti Ada kendala-kendala lainnya Ya usahakan kita Enggak kabur dari Masalah tersebut Tapi ya dihadapi lah Kalau misalnya Memang ada Komplen gitu ya Kita coba terima dengan baik Terus juga jadi masukan Biar kedepannya lebih baik Terus juga Kalau misalnya Memang ada Hal-hal yang di luar Kendala ya Kalau misalnya kita Lagi dikejar waktu Terus tiba-tiba Persis jahatnya kan Mati listrik gitu Kan itu di luar Kendali kita Nah itu bisa disampaikan Saja ke customer Ya biar Saling enak aja sih Terus juga Tentunya Tentunya di Invasive space ini Menyediakan berbagai macam Produk sih Gak hanya Ya mungkin produk PDH Jaket Ataupun Kaos Organisasi gitu Tapi kita juga punya Ya pelakat bisa Terus ada Gantungan kunci Merch-merch yang lain Juga insya Allah kita bisa Oke Nah nih teman-teman Kalau mau beli sesuatu Kayak butuh apa Di organisasinya Bisa langsung hubungin Invasive space Kalau kita mau Hubungin Invasive space itu Bisa dimana aja sih Kak Oke untuk menghubungin Invasive space Ada dua ya Kita bisa lewat Instagram Sebenarnya kita tuh Punya media sosial Facebook juga Tapi ya mungkin Orang-orang di organisasi Masih jarang ya Emang sudah jarang Sudah jarang Menggunakan Menggunakan Facebook Jadinya paling ya Pakai Instagram sih Yang sering itu Kita juga ada Instagram Instagramnya itu Namanya Invasive space .id Sebenarnya itu ID itu Pengennya Indonesia sih Tapi ya kalau misalnya Banyak yang Mengeklaim itu Website Ya gak masalah Tapi itu di Instagram Invasive space .id Terus Buat Nomor WA-nya Juga ada sih Teman-teman Saya Coba lupa juga sih Invasive Nomornya itu Ada di 0813 9230 681 Nah nantinya Kalau misalnya memang Dari Invasive Ada pemberitaan-pemberitaan Online Ataupun mau Sedikit diskusi Mau tanya-tanya Harga Pengen lebih tahu Tentang Invasive Boleh ke nomor tersebut Ataupun bisa DM ke Instagram Oke itu dia Teman-teman Kalau kalian Pengen bikin Sesuatu Yang sekiranya Buat kebutuhan Organisasi Pembuatan Partai gitu Pastinya kan Lebih murah Nah bisa nih Langsung Membunuhkan Spes Di Instagramnya Di Invasive Spes .id Oke Ternyata kita Sudah di akhir Podcast ini Teman-teman Sebelum kita Akhiri Mungkin dari Kak Afif Ada sedikit Motivasi Buat teman-teman Yang mau Memulai usaha Oke Teman-teman Yang ingin Memulai usaha Tentunya Diniatkan Dengan hati Yang Bersih Kamu kan Memulai usaha Ini Karena Kersahan Berarti kan Hatinya Karena Pengen Membantu Mahasiswa Ataupun Membantu Organisasi Organisasi Terus Yang kedua Setelah Niatnya Bagus Tentunya Langsung Dijalankan Dijalankan Tapi Sambil Lihat Rubang Supaya Kita bisa Menghindari Dan juga Melihat Selah Mana sih Yang bisa Kita Masuki Terus Juga Bisa Membuat Profit Untuk Usaha Kita Yang pertama Yang pertama Dan kedua Itu ya Niat Dan juga Aksinya Dan yang Paling penting Itu Jangan ditunda-tunda Langsung Lakukan Sekarang Juga Oke Terima kasih Banyak Kak Afif Atas Motivasinya Semoga Teman-teman Bisa Menyerap Ilmu Dengan Baik Dari Podcast Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Juga Terkait Dengan Sharing Yang Sudah Aku Berikan Oke Sekian Dari Podcast Ekotika Kali Ini Sampai Jumpa Di Podcast Ekotika Episode Selanjutnya Oke Bye-bye Teman-teman Terima kasih Ke Afif Sukses Terus Buat Ekotika Dan Himatika Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!